Intro Kalau saya, tujuan menikah itu adalah untuk berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik Dalam seluruh Kalau saya, tujuan menikah itu adalah untuk berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik Dari awal membangun peradaban itu kan panjang Nah, tetapi itu harus dari awal Dan membangun peradaban gak usah jauh-jauh sebenarnya Gak usah jauh-jauh Mendidik kita dan anak kita dengan Nah, membangun peradaban Wah tuh, kayaknya gimana gitu ya Iya, berat banget Peradaban ada di tangan kita, ada di bunda kita kan berat banget Membangun peradaban itu benar Mas Rizky bilang Mulai dari diri kita Kita sendiri harus beradab Waktu mau menikah Nah, beradab itu kan gampang banget Bisa mengapresiasi gak pasangan kita Ya gak? Mengapresiasi pasangan kita dari mulai hal-hal yang kecil Nah, itu panjang banget tuh ya ceritanya Nah, nomor satu adalah Duduk bersama Membagi Berbagi tujuannya menikah apa Itu ya baru pertama tuh Lalu yang kedua apa? Lalu kau Modalnya Membicarakan hal-hal yang prinsip Hal-hal yang prinsip bagi saya Dan hal-hal yang prinsip bagi pasangan Tentu berbeda Misalnya contoh Bagi saya Menikah itu Tidak boleh menghalangi pengembangan diri Tidak boleh Menghentikan aktualisasi diri Saya Walaupun sudah Punya anak Saya punya peran baru sebagai seorang isen Sebagai seorang ibu Saya tetap harus punya kesempatan Menjalani misi saya Sebagai hamda Allah Misi sebagai anggota masyarakat Sebagai apa anggota Sebagai apa misi saya Itu Berbagi tentang Ilmu pernikahan Misalnya Nah itu Jadi Pasangan itu jangan saling dependennya bu Jangan saling menggantungkan Istri menggantungkan Atau ada juga yang sebaliknya Misalkan Karena bagi saya Prinsip saya Yang saya pahami ini Yang membedakan Perempuan dan laki-laki Atau suami dan istri Di dalam pernikahan Itu cuma tiga kok Mengandung Melahirkan Menyusui Cuma tiga itu doang Yang membedakan Selebihnya Sama Sama Ya enggak Suami bisa enggak ngurus anak Ya bisa Bisa Suami bisa enggak Masak Masak Bisa Suami bisa enggak Nyapuk Ngepel Nyuci Bisa enggak Bisa Bisa Jadi enggak ada tuh yang namanya urusan rumah tangga Itu ada urusan Hanya urusan istri Enggak ada Tugas istri itu Itu pun kalau mau punya anak Ya kan Punya anak juga itu Pilihan loh Bukan sesuatu yang prinsip Bukan sesuatu yang prinsip Tapi suami bilang Enggak bisa Urus anak itu Punya anak itu Prinsip Karena Kita harus Mengembangkan umat Nah ini ada juga yang mengatakan Ketika pernikahan Kamu menyempurnakan saya You complete me Padahal Ada juga yang mengatakan Ya Saya enggak bisa menyempurnakan kamu Kamulah yang menyempurnakan diri kamu sendiri Ya justru dalam pernikahan itu Kita masing-masing Mengaktualisasi diri Untuk bagaimana menyempurnakan diri kita masing-masing Betul sekali Kita punya tugas Menyempurnakan diri kita masing-masing Tetapi karena kita sudah menikah Maka kita butuh dukungan Ya Misalnya nih Saya ingin beraktualisasi diri Karena ada sesuatu yang Belum Lengkap nih dalam diri saya Nah tapi Pasangan saya enggak mendukung Gimana Ya kan Jadi butuh dukungan Nah oleh karena itu Di dalam perspektif nikah berkesadaran Konflik itu Justru Adalah Tanda Ada sesuatu yang harus bertumbuh Di dalam diri kita Nah jadi salah satu lagi Jadi Ciri-ciri lagi nih Nikah berkesadaran adalah Kesukarelaan kita Untuk tumbuh Dan berubah Terus menerus Karena kita tidak bisa di satu tempat Enggak bisa Selama itu Kita harus Kita harus menyadari bahwa Manusia itu Selalu berada dalam spektrum Spektrum yang dinamis Bukan statis Bahasa Islamnya hijrah Kita adalah proses hijrah Kita selalu Hijrah Terus Hijrah itu bukan Bukan ketika kita naik haji Iya Atau kita merayakan tahun baru hijrah Bentar lagi Nanti 30 Hijrah itu ketika kita Berada dalam spektrum yang satu Ke spektrum berikutnya Transformasi Transformasi Dan proses transformasi itu Adalah proses umur hidup Iya Luar biasa ini bu Ciri-cirinya dan Banyak kita Termasuk saya Wah belum sampai ke situ Kayaknya Jadi dalam banget Jadi pernikahan itu Bukannya sekedar untuk mencari kebahagiaan Pernikahan itu bukan sekedar untuk Apa namanya Bukan sekedar untuk punya anak Bukan sekedar untuk Menghalalkan Hubungan Tetapi It's a journey Into self-realization Wah luar biasa Nah Jadi modalnya Bukannya kita mau menikah itu Kita mempersiapkan 50 juta 100 juta Untuk bagaimana Mengadakan Itu bukan Mempersiapkan pernikahan Itu mempersiapkan Pesta Persepsi Menyiapkan Reception Bukan menyiapkan Pernikahan Nah ini yang seringkali Dilupakan Orang menyiapkan Beratus-ratus juta Bahkan bermilyaran Buat orang-orang yang punya uang ya Untuk pesta pernikahan Yang cuma sehari dua hari Lalu bagaimana pernikahan itu sendiri Padahal prosesnya adalah Apa Ya itu Masih proses panjang Untuk saling mengenal Untuk saling Apa Ya Pernikahan itu justru Baru dimulai Ketika Hijab Qobul Itu diucapkan Baru start Kalau kita Orang Islam Nah buat belum lagi Orang-orang dari agama lain Ya kan Seperti pemberkatan Kalau di umat Nasrani Ya kan Di wihara Banyak Setiap agama Punya ritual sendiri Tapi itu baru Start Nah modalnya apalagi It's just the beginning Ya Ya modalnya Pertama tadi Menyadari bahwa Menikah itu Hendaknya dari dalam Diri kita Lalu Kita punya tujuan bersama Itu yang pertama Kedua Modalnya Juga adalah Membicarakan hal-hal Yang prinsip Di antara kita Bisa saja Hal yang prinsip Buat suami Berbeda dengan Hal yang prinsip Buat istri Ya kan Kemudian yang ketiga Adalah Menyadari Nilai-nilai Apa yang perlu Dihidupkan Dalam membangun Pernikahan Berkesadaran Dan nilai-nilai itu Banyak loh Ada yang bilang Sepuluh Ada yang bilang Dua belas Nah Di antara Sepuluh Atau dua belas ini Mana yang menjadi Prioritas Pasti Berbeda Antara suami Istri Katakan Buat suami Yang menjadi prioritas itu Cinta kasih Toleransi Rendah hati Misalnya Tapi buat istri Beda lagi Buat istri Misalnya Kejujuran Kejujuran Kebebasan Kemudian Apalagi Kedamaian Gimana nih Beda Prioritasnya Tapi Bukan berarti Gak bisa Menikah Justru Dengan Berbedaan ini Hendaknya kita bisa Menikah Karena Konflik Is ground For marriage Perbedaan itu Justru Dasar Untuk kita Saling Melengkapi Jadi Perbedaan Nikah itu Bukanlah masalah Sehingga Nilai-nilai Suami saya Saya Adopsi Nilai-nilai Saya Diadopsi Oleh suami Saya Sehingga Nilai-nilai itu Menjadi nilai-nilai Bersama Sehingga Di atas Di atas Nggak ada yang di bawah Partan itu Berdampingan Kalau istilah burani Di sini Kayak menari Tenggo Ya It takes two Tenggo Jadi Nggak ada yang satu Punya otoritas Lebih Gitu Jadi Berpartner Bermitra Dengan penuh Kasih Nah Dalam hal ini Mohon maaf Tidak ada Hukum patriarki Karena hukum patriarki itu Melahirkan Relasi Kuasa Dimana salah satu Punya Otoritas Lebih Dan yang satu Menjadi Follower Nah Loving partners itu Suami istri Bermitra Bekerja sama Menghidupkan nilai-nilai Di dalam pernikahan Karena yang membedakan Cuma tiga loh Mengandung Melahirkan Dan menyusun Selebihnya Para suami Bisa Melakukannya Bahkan Para istri juga Bisa Mencari nafkah Ya Ya Mudah Itu Empat modal Untuk Menjalani Nikah Berkesadaran Di samping Tadi yang pertama Bahwa Ketika Memasuki Dunia pernikahan Pasangan Menyadari Betul-betul Bahwa Kali kita Semua Membawa Hidden Agenda Membawa Kebutuhan-kebutuhan Psikologis Yang tidak terpenuhi Di masa kecil Dan ingin Terpenuhi Di dalam Pernikahan Nah jadi Apa modalnya Cuma empat itu Sebenarnya Empat dan satu Lima Tadi di awal Oke Lima itu ya Ya bukan modal materi Untuk menikah Nah Yang empat tadi Itu kan Teknis Oh teknisnya Dari Value Ya Teknis Hal-hal yang Sempatnya Teknis Yang perlu Dibicarakan Perlu dilakukan Perlu disadari Tetapi Yang utama Itu adalah Tadi Kesadaran Kesadaran Nah bagaimana Membangun itu Bu Ya kan Apa Apa cukup Kita membuat Kesepakatan Tertulis Gitu Karena yang kayak gini Kan perlu Pengenalan Lebih dalam Dan Apa Tidak cukup Sehari dua hari Sebulan dua bulan Makanya Harus ada Bimbingan Pranikah Buat yang Sudah menikah Ya bukan Berarti Terus Tidak perlu Bimbingan Bukan berarti Terlambat Bukan berarti Terlambat Tetapi Terluslah Belajar Memperkaya Diri Dengan Pengetahuan Pengetahuan Tidak ada Yang terlambat Ya apalagi Ketika sudah ada Impuls-impuls Ya Gejala-gejala Tertentu Bu Ya Wah luar biasa Ini bu Perbincangan Kita Apa Sangat Apa ya Ya paling Tidak buat saya Menggugah saya Untuk bagaimana Membangun Apa Ken Seas marriage Di dalam pernikahan Saya Gitu Dan Apa Ini menambah Pengetahuan baru Terhadap saya Juga Pasangan Gitu Untuk bagaimana Apa namanya Menjalankan nilai-nilai Yang Selama ini Kita lupakan Bahkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Tidak diajarkan Dan nikah berkesan Dan ini Long life education Sampai akhir hayat Dan bukan berarti Seperti saya Yang sudah menikah Sudah usia pernikahannya 40 tahun Terus Kemudian Sudah jago Banget Sudah lihai Di dalam pernikahan Terus tidak ada masalah Tetap ada masalah Karena kerikil-kerikil Itu berbeda Pernikahan Seseorang Ya Ya permasalahannya Pasti berbeda-beda Itu satu Kedua kan Manusia itu kan Selalu berada dalam Spektrum perubahan Spektrum yang dinamis Manusia itu kan Berubah Satu Kedua Kita juga akan Menghadapi Berbagai ketidakpastian Ya kan Masalah-masalah sosial Masalah-masalah ekonomi Yang kita gak tahu kan Kedepan Nah Kira-kira seperti itu Oke terima kasih Burani Atas waktunya Luar biasa Ya semoga Bermanfaat Bagi para pemirsa Ya sebagaimana Konsep Islam Dalam membangun Keluarga yang Sakinah Mawad Dawa Rahma Apa realisasinya Itu Ada dalam buku ini Ya bagaimana Membangunkan Chase Merit Atau Pernikah yang Berkesadaran Ya kita Apa Akan lanjutkan Di episode-episode Berikutnya Dengan tema-tema Yang gak kalah Penting Dari Tema yang sekarang Kita bicarakan Ya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Ya terima kasih Atas partisipasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!